Kalo trik menang mas, menang di 99 Desire, karena mas banyak-banyak itu yang ngedeanku. Aku orang-orang dan sih. Terserah sih, nanti di gilir aja pemain-pemain yang ngedeanku. Kalo aku, itu sih mas idealis banget sih. Maksudnya aku selalu ikut yang blind. Karena aku gak mau dicontek orang lain di Dego. Tapi kalo ikut blind itu, kesempatan menangnya lebih tipis atau gimana? Eee, sebenernya gak lebih tipis sih. Eee, lebih ke kontesnya yang dikit. Kalo blind kontes itu lebih sedikit kontesnya daripada yang open. Terus aku pernah baca juga, dibilang ikut, kalo mau sering menang, ikut kontes yang blind yang satu salah katanya. Yang kedua itu yang, yang gak garansi dulu. Oh iya. Itu betul gak? Ya, selera sih mas. Kalo aku ikut yang semuanya, yang belum garansi pun aku ikut. Kalo, tapi aku liat, dia refund berapa kali. Kalo dia gelar dua kali tapi satunya ini udah refund, aku gak mau ikut. Kalo nol-nol refund itu aku ikut. Berarti sebelum ikut kontes penting untuk liat? Mempelajari iya, batar-batar belakangnya dia, kontesnya kayak gimana gitu sih. Mas jendrenya apa nih? Eh jendrenya hardcore. Logo apa ilustrasi? Logo mas aku. Logo ya? Sering juga pasti dapat ditawari buat graphic design kayak printing atau lain-lain. Nah itu aku follow up lagi mas, aku belanja sama mas Aryo. Jadi dulu tuh aku tanya sih, kenapa sih mas kok bisa ada klien yang... Aku jarang banget sih ada yang sampe order-order lagi. Terus, ini loh aku pake cara-cara kayak gini. Katakannya, kata-katanya pun aku masih pake template dari mas Aryo. Beneran. Iya beda, aku template kayak gini. Maksudnya setelah selesai one to one atau... Deliver. Deliver, ya. Deliver, langsung di follow up. Atau klien-klien yang lama di follow up. Klien yang pernah proyekan sama kita, kan banyak tuh klien-klien. Di say hi aja, lu gimana kabarnya. Aku harap dengan desain-desainku, kamu lebih sukses lagi. Gini, gini, gila. Akhirnya minta, minta lah. Aku punya service baru nih, misalkan gitu. Gitu kan mas Aryo? Gitu kan mas Aryo? Iya. Ini saya lagi nge-update portfolio saya baru-baru seperti ini. Bahkan link portfolio-nya aku pinjem dari mas Aryo juga. Drobot. Beneran, ada animasi, ada banyak ya pas ya. Ada UI. Ya, kalo nggak, nggak bisa kan aku lempar mas Aryo pasti. Tapi selama ini aku bisa bisa terus sih. Itu trik supaya dapetin proyek berlanjut lagi. Terima kasih. Aku gak sala conversation. Oh...